hai 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 ah tuh aku ini Hai itu tinggi wasku ya ini karena kita Zoom Hai Woh diserang sama alap-alapnya wasku Oh yang yang alap-alapnya berani wasku itu Hai tuh liar rosu ya Wuh ini nih nih mendekati nih si alap-alap tikusnya nih wuih wuih disambar wasku nah itu sile wasku dia main kalau di alam seperti itu besok ya tuh itu jauh wasku itu itu sangat jauh nah dia kalau di alam seperti itu wasku Hai lagi terbang-terbang Hai itu sile wasku Hai tuh di atas sana Hai cuman enggak tahu mau ke sini apa enggak itu nanti karena memang jauh wasku itu Hai minta Zoom nih nyampe ini kalau enggak kita deketin tuh jauhnya wosku hai 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 leh sepertinya enggak mau kesini wasku itu soalnya Hai jauh banget hai 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 leh Hai suara saya enggak nyampe sana bosku lah gelok manoknya loh Hai alah rowo atuh hehehe hehehe ketorah tahun lalai engkau wono atuh Hai assalamualaikum musku selamat pagi nah tadi saya itu di belakang belakang enggak sengaja wasku ya enggak sengaja lihat sile itu terbang-terbang di alam jadi tadi tak video ini tuh sangat jauh jadi kurang mungkin kurang begitu jelas videonya itu karena sangat jauhnya saya penasaran wasku tak deketin ini tadi saya bawa motor itu tempatnya itu jauh banget dari rumah wasku ini sekitar kurang lebih hampir dua kilo lah dan ternyata saya kesini tuh pikir saya masih terbang gitu kan enggak taunya dia hinggap di atas pohon sana wasu nah dia hinggap di atas pohon yang tinggi dua suhu nah tuh kelihatan udah itu sile waktu itu leh itu udah positif sile wasku soalnya eh dari gerak-geriknya itu saya paham kalau leh itu suka begitu itu kalau burung liar itu udah terbang wasku kita sampai sampai sini terbang dia leh 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 nah itu dia wasu leh cuman tak panggilin enggak mau dateng mungkin kecapean musuh ya karena tadi udah terbang-terbang itu sangat lama waktu saya sampai sini aja lama tadi sekiranya di sini sampai sini dia udah di atas pohon tempat tinggi dua suhu jadi langsung kelihatan besok leh leh cuman tak panggilin enggak mau kesini ya biarin nah seperti itu wasku kalau dilihatkan sile itu mainnya jauh sekarang tapi eh lebih aman wasku maksudnya kalau dia mainnya itu di sekeliling kayak gini di bener-bener di alam bebas kayak gini aman wasku kalau yang di rumah-rumah itu malah bahaya kalau yang begini jarang wasku disini ada orang apalagi kalau orang ke ladang membawa senapan angin atau apa itu jarang banget disini jadi dia lebih aman kalau di perumahan itu bahaya malah leh gak mau dateng dia apa mungkin lagi memangsa makanan itu ya sepertinya kalau gak dateng jauh itu leh 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 jauh tak jauh leh leh jauh 10 leh harus nyebrang sungai bosku jadi kita harus muter dulu bapak motor nanti tak samperin ke bawahnya itu buat mastiin silih apa bukan nah itu bosku itu ada dua burung telang bosku ya itu yang satunya yang satunya itu burung alap-alap tikus itu agak kecil itu warna putih yang itu burung alap-alap tikus bosku dan itu sile itu ini sile bosku ini oh ini ada burung lagi bosku burung kalau disini namanya apa ya Cangak uloh yang itunya panjang itu bosku ini dua burung ini ini enggak tahu ini saling serang atau saling Hai apa ya berteman apa gimana Cuman ini beda jenis itu ini hai 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 itu tinggi ya ini karena kita sudah Zoom Wow diserang sama alap-alapnya bosku Oh yang yang ngelakannya berani bosku itu Hai tuli aros ya hadiah di alam bebas seperti ini usul cuman itu beda jenis kemungkinan kalau sesama jenis wuih wuih disamber masuk Hai wih berani juga itu yang kecil ya itu alap-alap tikus waktu itu enggak tahu si Angger apa bukan tapi sepertinya bukan besok soalnya si Angger itu dulu eh tempatnya bukan di wilayah sini dia lebih jauh lagi dia hai 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 cuman itu alap-alap tikus semakin tinggi wosku yo 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 ini aja itu sih leh mau terbang kemana karena udah pasti dia pulang bosku ya Oh ini nih nih Hai nih mendeketin isi alap-alap tikusnya nih Hai wih pindah tempat was kuliah nah oke bosku sepertinya saya kehilangan jejak bosku ya tadi saya lihat itu sileh sempet melarikan diri ini kabur enggak tahu kemana karena enggak kelihatan musuh disini banyak pohon-pohon juga Hai dan setelah saya lihat-lihat eh sileh enggak ada usuh kemungkinan dia udah turun ke bawah wosku ya udah turun ke bawah tapi enggak tahu dimana belum kita cari tapi biarin aja sileh itu pasti pulang nanti sore dan terakhir saya lihat tadi burung alap-alapnya wosku burung alap-alapnya ternyata dia ada masih di atas enggak tahu sekarang dimana juga sepertinya mereka itu kalau dilihat tadi bertengkar bosku ya mungkin eh berebut kekuasaan atau gimana enggak enggak paham juga nah jadi seperti itu bosku ya sileh itu ternyata di alam hari-harinya seperti itu bosku kita baru menyaksikan dan saya juga baru pertama ini bosku melihat sileh itu di alam ternyata ada juga burung-burung liar lainnya seperti alap-alap dan lelang lainnya itu di sekitaran sini masih ada besok ya masih banyak Hai padahal di sini tempatnya masih banyak penduduk tapi burung-burung alap-alap dan lelang itu masih suka berkeliaran di sekitar sini bosku Nah oke bosku mungkin cukup sekian dulu bosku ya biarkan sileh itu terbang-terbang di alam bebas jadi kita hari ini enggak enggak mencari dia bawa pulang itu enggak bosku biarkan nanti juga pasti dia pulang sendiri kalau dia itu lapar bosku kalau dia bisa berburu di alam nyari makan di alam itu malah saya seneng bosku ya saya seneng Oke bosku terima kasih banyak bosku yang sudah menonton eh sampai ketemu di video berikutnya bosku Assalamualaikum